Ada beberapa aturan atau ketentuan yang harus diperhatikan. Jadi secara umum dari prinsipnya Allah tidak melarang, Rasulullah tidak melarang perempuan berkarir di luar rumah. Tetapi harus ada beberapa pertimbangan. Lagi-lagi pertimbangan itu perlu dikedepankan demi menjaga kehormatan perempuan dan menjaga keamanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selamat Persada TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani kehidupannya ya. Nah, pada program yang sama yaitu Persada Top, Kita sekarang ditemani oleh Bumani. Selaku beliau adalah pemateri pada hari ini. Yang mana materi kali ini itu yang bertema tentang bagaimana sih peran perempuan ketika perempuan itu di luar rumah. Lalu apakah boleh ya ketika perempuan itu di luar rumah itu kita berkarir seperti itu. Langsung saja kita simak pembahasan dari beliau. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, terima kasih Mbak Afi yang sudah memberikan kesempatan. Sahabat Persada TV yang ibu sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait peran publik seorang muslimah. Nah, yang masuk dengan peran publik disini adalah apa saja peran yang bisa dimainkan seorang muslimah di luar rumah tangganya atau di luar keluarganya. Ini kita perlu jelaskan di awal ini Mbak Afi terkait dengan ada pertanyaan yang sering diajukan itu apakah muslimah itu boleh berkarir atau tidak. Kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena sejauh ini ada semacam stigma terhadap perempuan khususnya muslimah. Jadi ketika ada seorang muslimah itu memilih menjadi ibu rumah tangga, itu di mata masyarakat. Bahkan kadang-kadang tidak hanya di luar dirinya, bahkan orang-orang terdekat dengan muslimah itu sering menyayangkan gitu. Padahal kalau dia sudah sarjana gitu ya, kok gak kerja gitu ya. Eman-eman ijazahnya gitu. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi disini adalah, bekerja di sektor publik itu adalah pilihan. Jadi bukan kewajiban. Tidak ada kewajiban dalam Islam itu yang memaksa seorang muslimah untuk bekerja itu gak ada. Karena sesungguhnya kalau dilihat nanti dalam konteks suami istri, yang wajib memberi nafkah itu kan adalah suami ya. Tapi salahkah perempuan berkarir? Jadi kita akan bahas tema ini dengan mengangkat sebuah hadis. Rasulullah s.a.w. bersabda Hadis ini didapatkan oleh mutafakun alaih. Rasulullah bersabda Allah telah mengizinkan kalian, wahai perempuan, untuk keluar rumah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Nah, dalil ini mungkin kita bisa jadikan sebagai sandaran untuk menjelaskan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumahnya. Mengambil peran yang lebih besar, di samping melaksanakan peran-peran domestik, juga melaksanakan peran-peran publik. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu bagian dari tadi, dari awal manusia diciptakan tugasnya menjadi khalifah. Jadi sebagai khalifah itu tugasnya sangat besar. Sangat luas. Tidak hanya berperan di rumah, tapi bisa atau bahkan perlu untuk berperan di luar rumah. Jadi kalau dilihat juga, kalau kita baca ayat Al-Quran, sebenarnya bekerja, perempuan bekerja, profil perempuan bekerja itu sudah ada. Jadi kalau masih ada yang mempersoalkan perempuan boleh bekerja atau tidak, itu mungkin perlu membaca ulang ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Misalnya kita lihat saja, bagaimana Al-Quran menggambarkan dengan sanggat gamblang profil Ratu Balkis. Sebagai penguasa loh. Pemimpin tertinggi dari sebuah negara, yaitu negara Sabah. Bagaimana kemudian, misalnya kan bisa dilihat di dalam surah Al-Qasas, itu digambarkan putri Nabi Suhaib, yang bekerja sebagai penggembala, kambing atau domba dan unta. Jadi bisa digambarkan. Jadi profil perempuan bekerja itu sudah ada dalam Al-Quran. Belum lagi di hadis Rasulullah. Bahkan kalau kita melihat contoh terdekat di kehidupan Nabi sendiri, istri Rasulullah, Khadijah, radiyallahu anha, itu bekerja. Bisnis woman yang sangat hebat. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Muhammad pun dulu bekerja kepada Khadijah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan bekerja, perempuan bekerja. Cuma yang jadi persoalan di sini adalah, kadang-kadang gini ya, yang perlu menjadi pertimbangan kepada para muslimah yang akan berkarir di luar rumah itu adalah, ada beberapa aturan atau ketentuan yang harus diperhatikan. Jadi secara umum dari peninsipnya, Allah tidak melarang, Rasulullah tidak melarang perempuan berkarir di luar rumah. Tetapi harus ada beberapa pertimbangan. Lagi-lagi pertimbangan itu perlu dikedepankan demi menjaga kehormatan perempuan dan menjaga keamanannya. Kalau sholat berjamaah ke masjid juga mendapatkan, apalagi bekerja. Beribadah saja diatur. Apalagi persoalan-persoalan yang sifatnya mau amalah. Jadi sudah jelas lebih jelas. Lebih tegas aturannya. Jadi intinya tidak ada halangan bagi perempuan untuk berkarir, cuma ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ketika dia berkarir, karir yang dia pilih itu tidak karir-karir yang bisa mencabut dia dari fitrahnya sebagai perempuan. Jadi dalam bekerja, dalam berkarir perlu pilih-pilih gitu. Pekerjaan ini pantas tidak ketika dilakukan. Jadi bukan untuk mendeskreditkan pekerjaan-pekerjaan tentu, tapi untuk menempatkan diri kita sebagai seorang perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih pas. Misalnya menjadi guru, itu kan pas ya. Lebih pas gitu ya. Dokter, perawat. Bukan berarti menjadi yang lain tidak pas. Tapi lebih cocok dengan keperempuanannya. Yang kedua, memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengarahkan muslimah itu terjerumus kemaksiat. Bekerja di sektor yang mengharuskan dia membuka uratnya. Itu ada beberapa gitu ya. Yang ketiga, memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak membuat dia ichtilat. Ihtilat dalam arti gini, bukan, tidak mungkin tidak bercampur ya, karena dalam bekerja kita biasa bekerja dengan mitra laki-laki. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang kadang-kadang membuat ichtilat itu menjadi begitu intens ya. Jadi, pukul sana, pukul sini, itu yang sebaiknya dihindari. Jadi, biasa bekerja sama dengan laki-laki boleh, tapi tidak lantas kemudian menyebabkan interaksi itu menjadi melampaui batas. Itu ya, yang perlu diingat. Kemudian ketika bekerja, juga perlu menyiapkan diri sedemikian rupa, memantaskan diri tepatnya. Jadi, jangan berpakaian, berdandan yang berlebihan. Jadi, jangan sampai Ketika keluar dari rumah, fitnah itu bermunculan. Orang menilai tubuh kita, menilai dandanan kita. Kadang-kadang memang ada pekerjaan-pekerjaan itu menuntut kita dandanan luar biasa. Harus all out, heboh gitu ya. Pakai lipsticknya itu ada. Nah, kita perlu pikirkan. Jadi, bekerja yang harus kita ingat itu adalah menjadi bagian dari ibadah. Jadi, itu yang perlu diingat. Jadi, kalau kemudian nilai ibadah itu menjadi rusak gara-gara pekerjaan kita, maka kita harus pertimbangkan ulang itu. Untuk meneruskan pekerjaan itu. Mungkin itu, mbak. Jadi, perlu dipertimbangkan. Baik. Ini ada pertanyaan ya, Bu. Tadi kan bahwasannya ketika kita bekerja itu kan tidak boleh maksiat, tidak boleh ikhlas dan lain-lain sebagainya. Namun, ketika si wanita ini terpaksa untuk bekerja karena dia menjadi tulang perempuan keluarga, namun ketika dia bekerja itu, atasannya itu menginginkan dia itu harus memakai yang vulgar, maksudnya dalam artian dia harus tidak memakai jilbab, kayak gitu. Itu bagaimana, Bu? Menurut Ibu, ya sebaiknya perempuan itu meninggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Karena ketika ada perintah untuk maksiat, berpakaian kurgar, tidak menutup aura atau mempertonton karena aura itu maksiat. Ketika ada tuntutan itu dari pihak perusahaan, maka seorang muslimah itu harus tegas mengambil sikap. Lebih baik dia berhenti dari pekerjaan yang justru akan membawanya kepada maksiat. Bahwa kemudian resiko itu berkonsekuensi pada kondisi finansial keluarga, pasti. Tapi Ibu yakin bahwa dengan keberanian yang mengambil sikap seperti itu, Insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi tidak mempertahankan. Karena dalam hadis juga dijelaskan, kepatuhan dan keataatan itu hanya pada hal-hal yang tidak maksiat. Kalau pada hal-hal yang maksiat tidak boleh ada kepatuhan dan keataatan. Itu tegas itu. Jadi berhenti adalah lebih baik pada saat itu. Dan satu hal lagi ya, menjadi perempuan muslimah yang berkarir itu merupakan perlu tantangan tersendiri. Karena memang agama mensyaratkan bahwa ketika seorang muslimah itu berkarir, dia tidak boleh mengabaikan peran-peran domestiknya. Jadi harus seimbang. Jadi kalau sampai ada yang pincang, maka perlulah mempertimbangkan kembali. Ke mana yang lebih penting. Jadi misalnya, apalagi mengingat kita bukan sebagai pencari nafkah utama. Jadi mungkin perlu ada pertimbangkan. Pertama, kalau ibu pribadi misalkan ketika tidak bisa memilih antara karir atau keluarga, maka ibu akan lebih mendorong diri ibu dan muslimah untuk memilih keluarga. Karena itu jauh-jauh lebih utama. Nah, jadi dalam bahasa yang lain, kenapa kita harus mengejar surga di luar kalau ada surga di rumah? Nah, kita kira-kira seperti itu. Nah, misalnya bu, ini ada pertanyaan dari teman saya. Bahwasannya, bagaimana sih ketika perempuan tersebut itu memiliki gaji yang lebih besar daripada suaminya? Apakah dibolehkan atau tidak? Memiliki gaji yang lebih besar dari suami, tentu saja perlu disyukuri. Seorang perempuan itu harus membaca hamdalah banyak-banyak. Bersyukur kepada Allah dengan syukur yang besar. Memang ada problem psikologis yang sering muncul atau yang mungkin muncul ketika suami penghasilannya lebih rendah dari istri. Ini tergantung suaminya juga sih. Kalau suami yang legowo ikhlas itu menganggap bagian dari rezeki yang Allah berikan, maka dia harusnya bersyukur juga. Jadi memang ada seorang perempuan yang harusnya paham. Jadi ketika gaji dia atau posisinya dalam pekerjaan itu lebih tinggi dari suaminya, maka dia harus lebih bisa menempatkan diri, tantangannya di situ. Jadi jangan, bahasa ini ya, ngebosi ya. Membawa-bawa gaya itu ke rumah. Jadi kalau di kantor dilayani ada asisten, ada yang membantu gitu ya. Kan di rumah pun dia memperlakukan dirinya seperti bos juga. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Jadi justru tantangannya di sini, bagaimana dia bisa memisahkan antara pekerjaan atau kedudukannya di kantor dengan posisinya di rumah. Meskipun di kantor dia dihormati sebenarnya sebagai layaknya bos, tapi di rumah dia adalah istri. Jadi di rumah suami lah bosnya. Jadi justru itu jadi tantangan. Jadi ketika dapat pekerjaan dan posisi dalam pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar, justru itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang muslimah. Bagaimana bisa dia tetap menempatkan dirinya sebagai istri yang solehah di mata suami dan ibu yang baik bagi anak-anak. Malaupun di rumah dia adalah bos. Demikian kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat persahabat wadid. Dan yang belum subscribe, like, komen. Maka sekarang ya harus like, subscribe, dan komen. Semoga maaf kalau memuatnya turun. Syukran ala ikhmanimkun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.